Yo, selamat datang di channel Warga Ani-Ingin Warganya baru ibu sedunia Dan masih bersama Mr. Q disini Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan Lanjutan dari Like Novel Tensura Vol. 20 Part 3 Disini kita akan diperlihatkan pertarungan karira sang primordial kuning Melawan Zez sang pemimpin jenderal Insektar Dan langsung saja, tanpa bahasa pasil lagi, mari kita mulai Pada saat ini, Obira masih berhadapan dengan jenderal serangga yang bernama Thysorn Di saat menghadapi Thysorn, Obira juga mengamati medan perang yang terjadi di sekitarnya Meskipun para jenderal musuh dikalahkan satu persatu Tapi, Obira merasa jika kekuatan musuh tidak berkurang sedikitpun Obira merasa jika ini adalah strategi musuh Ini berbahaya, kita seharusnya tidak mengalahkan jenderal serangga lebih jauh lagi Pikir Obira Namun, semua itu sudah terlambat Bahkan Mithili juga sudah menghabisi Saril Ekspresi Obira pun berubah menjadi gelap seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi Saat ini, jenderal serangga yang tersisa adalah Thysorn yang dihadapi Obira Mujika yang dihadang Gelt Periot yang sedang bertarung dengan Gupta Ranga Dan yang terakhir adalah Yes Yang sedang bertarung sangat sengit dengan Garera Sedangkan setengah dari mereka sudah dikalahkan Di satu sisi, Thysorn tertawa dan berkata Kisisi-sisi Sepertinya kau sudah menyadarinya ya Thysorn kemudian melepaskan serangannya ke arah Obira Tebasan seribu dimensi Midare giri Gelobang kejut yang dapat memotong apapun keluar dari tangannya Dan menebas ke segala arah Namun, Obira dapat dengan mudah menghindari serangan-serangan Thysorn tersebut Setelah melihat serangannya tidak mempan Thysorn kemudian meningkatkan kekuatannya dengan maksimal Dan melepaskan serangan terkuatnya Tebasan 10.000 dimensi dilepaskan Sebuah pemadangan luar biasa terbentang Dengan lebih dari 10.000 retakan dimensi Sehingga mustahil bagi manusia manapun Untuk melarikan diri dari ruang kematian dan kehancuran ini Di satu sisi, Obira tentunya tidak akan melarikan diri Obira kemudian melepaskan Cidewanya Dan inilah kemampuan Obira yang sebenarnya Seketika itu juga, muncullah armor tingkat mitos Yang dipakai Obira Mana Obira juga sudah pulih sepenuhnya Dan di tangan Obira Sebuah pedang besar bermata dua dipegangnya Beast Slayer Dan sekarang, nilai eksistensi Obira Telah mencapai lebih dari 20 juta Tisorn tertawa dan berkata Kisisi-sisi, sudah terlambat untuk serius Obira kini telah terperangkap Di dalam ruang mematikan Dan akan segera dipotong berkeping-keping Dengan tebasan dimensional Namun betapa mengejutkannya Obira dengan tenang berkata Serangan ini hanyalah permainan anak-anak Obira kemudian mengunuskan pedangnya Ke arah Tisorn Dan tiba-tiba Tubuh Tisorn gemetar ketakutan Ketika melihat Obira yang segarang Seketika itu juga Obira melepaskan serangannya Disciper and Beautiful Bombing Panis Tebasan luar biasa turun dari langit Dan menghantam Tisorn hingga menjadi debu Dengan demikian Obira akhirnya telah membunuh Tisorn Di sisi lain Gild atau Gerudo Sang Barrier Lord Juga sedang bertarung dengan Sengit melawan jenderal serangga Yang bernama Mojika Mojika adalah serangga Tipe prajurit Tubuhnya dibalut dengan cakan Berwarna mencolok Seperti baju besi Dan memegang pedang Dengan kedua tangannya Jika dilihat dari kekuatannya Kekuatan Mojika dengan Gerudo Sepertinya seimbang Bahkan para bawahan Mojika Dan bawahan Gild saat ini Juga saling bertarung dengan seimbang Setelah beberapa jam berlalu Pertarungan Mojika dan Gerudo Pun menjadi semakin memanas Mojika menggunakan pelatihnya Dan bertarung seperti Seorang seniman belia diri Yang sangat luar biasa Sedangkan Gerudo terus menahan Serangan-serangan Mojika Dengan tamengnya Yang telah mencapai tingkat mitos Setiap kali tameng itu rusak Tameng itu dapat meregenerasi kembali Gerudo kemudian menyerang Mojika Dengan pisau penghancur dagingnya Namun Mojika dapat menangkis serangan itu Dengan belatihnya Tidak hanya itu saja Mojika kemudian mengeluarkan Banyak kaki serangannya Untuk menusuk Gerudo Menanggapi hal itu Gerudo kemudian melepaskan Chaos Eater Dari Ultimate Gift Gormen King Belzebub Seketika itu juga Skill itu langsung Menggigit kaki Mojika Yang akan menusuk dirinya Skill ini juga dapat menyebabkan Efek korosi Jika menyentuh fisik seseorang Namun Mojika langsung melapisi kakinya Dengan Evil Yoki Untuk membatalkan korosi Dari serangan Gerudo Dan pertarungan mereka pun Terus berlanjut Dengan sangat intens Sesaat kemudian Mojika mulai menyadari Jika para jenderal serangga Satu demi satu Telah di kalahkan Bahkan Tisoran juga sudah mati Dan Mojika pun memutuskan Untuk meninggalkan pertarungannya Dengan Gerudo Sedangkan Gerudo disini Juga mulai menyadari Jika medan perang saat ini Terasa sangat menakutkan Awan gelap berputar-putar Seolah marah bahaya Akan segera muncul Gerudo kemudian Memberi perintah Pada semua bawahnya Untuk siaga penuh Di sisi lain Kita diperlihatkan Gopta Yang cukup terdesak Ketika menghadapi Jenderal serangga Yang bernama Peliot Kekuatan Peliot terlalu besar Untuk dihadapi Gopta dan Rangga Peliot kemudian Mengeluarkan Kabut beracun Mematikan Bahkan saking berbahayanya Kabut ini dapat Melelehkan kulit Dan membakar daging Ketika menyentuhnya Gopta yang menyadari Bahaya itu kemudian Memutuskan untuk Menggunakan jurus Rahasianya Gopta dan Rangga Kemudian bergabung Menjadi satu Fusion Mereka pun berubah Menjadi serigala hitam Humanoid bertanduk dua Yang menyeramkan Dengan kekuatan Rangga inilah Gopta dapat kebal Terhadap racun tersebut Rangga berkata Gopta kau dapat Menggunakan kekuatanku Sesuka hatimu Dan mereka pun Akan menghadapi Peliot kembali Namun betapa Mengejutkannya Meskipun Gopta dan Rangga Bersatu Ternyata itu masih sulit Untuk menghadapi Peliot Gopta Gopta merasa Jika Peliot Terus bertambah kuat Seiring berjalannya Waktu Sebagai buktinya Peliot semakin Merespon gerakan Gopta yang sangat Lincah Semua tipuan Tidak lagi berfungsi Untuk menghadapi Peliot Bahkan Serangan apokalips Howling Yang dilepaskan Gopta Juga dapat Dihindari Dengan mudah Rangga Menyarankan Agar Gopta Sebaiknya mundur Dari pertempuran Namun Gopta menolaknya Jika mundur sekarang Itu akan Menambah beban Pada karirah Gopta dan Rangga Pun terus berpikir Untuk mencari Solusi Dan sesaat Kemudian Datanglah Bala Bantuan Karion dan Frey Telah tiba Untuk membantu Gopta dan Rangga Mengalahkan Peliot Gopta dan Rangga Pun sangat senang Dengan kehadiran Mereka Di sisi lain Di sana terlihat Pertarungan yang Sangat sengit Antara karirah Sang primordial Puning Melawan Pemimpin Jenderal Serangga Yang bernama Yes Karirah saat ini Bertarung Dengan menggunakan Pedang Dan pistol Itu adalah Gaya bertarung Yang sama Seperti Kondo Tatsuya Karirah Merasa Jika Yes Itu mirip Seperti Zekion Tapi meskipun Begitu Metode Bertarung Mereka Sangat Berbeda Yes Memiliki Kehadiran Yang sungguh Luar Biasa Namun Menurut Karirah Zekion Lebih Unggul Dalam Hal Ancaman Di sini Karirah Sangat Menikmati Pertarungannya Dengan Yes Karirah Terus Menggempur Yes Dengan Tebasan Dan Tembakan Pistol Karirah Tertawa Dan Berkata Gah Ini Sangat Menyenangkan Kamu Pertarung Yang Kuat Tapi Tidak Sekuat Zekion Selama Pertarungannya Dengan Zekion Karirah Belum Pernah Bisa Menggores Zekion Sama Sekali Tapi Saat Ini Karirah Dapat Melukai Kau Lebih Lemah Dariku Yes Pun Sangat Marah Dan Menjawab Om Menggosong Jika Begitu Akan Kutunjukkan Kepadamu Kekuatanku Yang Sebenarnya Yes Pun Sangat Marah Yes Kemudian Mengubah Amarannya Menjadi Energi Dan Melepaskan Aura Dominasinya Pada Karirah Sedangkan Karirah Juga Melepaskan Auranya Seketika Itu Juga Aura Dominasi Mereka Pun Saling Berbenturan Satu Sama Lain Dampak Dari Benturan Aura Itu Membunuh Sebagian Pasukan Serangga Di Dekat Mereka Segera Setelah Itu Mereka Berdua Melepaskan Serangan Satu Sama Lain Alias Tinju Yes Berhasil Merubik Pipi Karirah Sedangkan Karirah Berhasil Mengiris Kerangka Luar Yes Dengan Terbasan Bedangnya Yes Kemudian Menyerang Laki Dengan Tendangannya Bukannya Mengidar Karirah Justru Melepaskan Tembakannya Dari Jarak Dekat Dan Menebus Kerangka Luar Milik Yes Namun Setelah Itu Bahu Karirah Telah Terkenal Tendangan Dari Yes Dan Hancur Namun Sesaat Kemudian Luka Mereka Pun Sembuh Kembali Dengan Kemampuan Regenerasi Yang Mereka Miliki Setelah Beberapa Jember Lalu Karirah Akhirnya Memahami Kemampuan Milik Yes Meskipun Yes Kuat Tapi Karirah Percaya Diri Akan Dapat Mengalahkannya Dan Tiba-tiba Karirah Merasakan Sesuatu Yang Aneh Di Medan Perang Yes Berkata Aku Akui Kau Memang Kuat Tapi Kamilah Yang Akan Menang Ini Bukan Duel Tapi Ini Adalah Perang Yes Kemudian Menunjukkan Tangannya Ke arah Tertentu Agar Karirah Bisa Melihatnya Karirah Kemudian Melihat Ke arah Yang Ditunjuk Yes Dan Ternyata Yang Ditunjuk Yes Itu Tempat Bertarung Gupta Dan Yang Lainnya Disana Terlihat Pelliot Telah Berevolusi Menjadi Seorang Wanita Cantik Yang Dicuduki Sebagai Ratu Serangga Hawa Kehadirannya Terasa Sungguh Luar Biasa Bahkan Sepertinya Kekuatan Pelliot Saat Ini Melebihi Yes Yang Merupakan Pemimpin General Serangga Dan Apakah Yang Akan Terjadi Selanjutnya Mari Kita Lanjut Di Part Selanjutnya Dan Jika Ada Kesalahan Dalam Pembahasan Mimin Mohon Maaf Dan Sekian Untuk Pembahasan Kali Ini Dan Jangan Lupa Like Dan Subscribe To Kau Tentu Saja Di Warga Anime Tentu 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 Terima kasih.